Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat plat ha semuanya Pondok pesantren murah berkualitas di Indonesia tidaklah banyak Karena biasanya pondok pesantren yang berkualitas memiliki biaya yang mahal Namun demikian, ternyata banyak juga pondok pesantren murah berkualitas Yang kami masukkan tidak sebatas murah saja, tapi yang sudah jelas kualitasnya Terutama dari segi alumni dari pondok pesantren tersebut Berikut rangkuman beberapa pondok pesantren murah berkualitas 1. Pondok modern Darussalam Gontor Siapa yang tidak kenal pondok modern Darussalam Gontor? Pondok pesantren yang berada di wilayah Jawa Timur Tepatnya di Ponorogo ini dikenal sebagai pelopor pondok pesantren bersistem modern yang ada di Indonesia Hampir semua pondok pesantren modern didirikan oleh alumni pondok pesantren yang berdiri pada tahun 1926 ini Namun demikian, ternyata pondok pesantren dengan jumlah total santri 15 ribuan ini memiliki biaya yang sangat murah dibanding kualitasnya yang cukup baik Untuk pendaftarannya hanya 6.653.500 rupiah untuk putra dan 6.441.500 rupiah untuk putri Untuk bulanannya 730.000 rupiah, sudah termasuk makan 3 kali dan biaya asrama Oleh sebab itu pondok pesantren Gontor menjadi salah satu pondok pesantren murah berkualitas yang ada di Indonesia 2. Pondok pesantren langitan Tuban Pesantren langitan, namanya melambung ketika banyak santrinya melahirkan solawat dengan suara-suara begitu indah Kaset-kasetnya tersebar di seluruh penjuru Indonesia, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah Pondok pesantren di daerah Widang Tuban ini, menjadi salah satu pesantren terbesar di Indonesia dengan jumlah santri sekitar 10 ribuan Kualitas pesantren ini tidak perlu diragukan lagi Fokus pada pendidikan salaf, klasik, dengan model sorogan mengaji kitab kuning Pesantren ini melahirkan banyak pimpinan pondok-pondok pesantren klasik di Indonesia, juga dai-dai Bahkan disiplin anti-rokoknya juga menjadi perhatian tersendiri bagi pesantren dengan nuansa kental khas Nahdlatul Ulama ini Uniknya, ternyata pesantren ini memiliki biaya sangat murah Hanya 600 ribuan rupiah saja, tidak perlu mahal untuk pendidikan yang berkualitas Efeknya, santri-santri yang masuk tersebar dari seluruh Indonesia Oleh sebab itu pesantren ini masuk dalam jajaran pondok pesantren murah, berkualitas terbaik di Indonesia 3. Pondok pesantren Darul Hikam, Mojokerto Darul Hikam adalah pondok pesantren di wilayah Mojokerto, Jawa Timur Pesantren ini unik karena seperti boarding school modern, namun kegiatan kesehariannya bernafaskan pendidikan pesantren klasik Pendidikan formalnya adalah SMP dan SMA, namun pendidikan di asrama, mengaji kitab kuning dan hafalan Al-Quran Hal ini karena pimpinan pondoknya adalah imam masjid besar di negara Singapura Kualitas pesantren ini adalah alumni yang tersebar di Eropa seperti Turki, juga di Timur Tengah seperti Mesir Prestasi pesantren ini juga mentereng, juara robotik tingkat Asia di Jepang pada tahun 2017 Menyisihkan banyak negara seperti Jepang, China, Filipina dan beberapa negara lainnya Biayanya cukup standar, untuk masuknya membutuhkan biaya sekitar Rp10.256.000 Sedangkan untuk bulanannya, Rp1.656.000 Biaya ini sudah termasuk untuk study tour ke Malaysia di akhir masa pendidikan di pondok pesantren Oleh sebab itu, pesantren ini masuk dalam pondok pesantren murah berkualitas yang ada di Indonesia 4. Pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan Pondok pesantren Sidogiri adalah pondok pesantren tertua di Indonesia, usianya hampir 3 abad Dari website resmi pondok pesantren, tertulis tahun 1745 Artinya pesantren ini tidak perlu diragukan dari segi ketahanan menghadapi perubahan zaman Kualitasnya pun tidak bisa dianggap sebelah mata Dari Sidogiri lah banyak kiai di pesantren-pesantren klasik menimba ilmu Bahkan pesantren ini sangat dikenal sebagai pesantren dengan kegiatan budaya basul masail yang cukup mumpuni Alfia menjadi hal wajib di pesantren dengan jumlah santri sekitar 8 ribuan Masuk pondok pesantren legendaris ini hanya butuh dana sebesar 2.900.000 rupiah Dan untuk biaya bulanannya untuk semua jenjang hanya 640.000 rupiah Artinya, pendidikan yang bagus tidak pasti mahal Oleh sebab itu pondok pesantren Sidogiri termasuk dalam pondok pesantren murah berkualitas di Indonesia 5. Pondok pesantren modern Selamat, Batang Pondok pesantren ini bernuansa modern Dan pendirinya alumni dari pondok pesantren kontor Secara pendidikan tentu banyak kemiripan Memang, jika berbicara alumni dari pondok pesantren ini belum banyak terlihat Namun demikian di Jawa Tengah, pondok pesantren ini cukup terpandang Yang membuat kami masukkan dalam pondok pesantren murah berkualitas adalah Biayanya yang terjangkau Pendaftarannya sebesar 11 jutaan Ada pun biaya bulanan sebesar 1 jutaan 6. Pondok pesantren Lirboyo, Kediri Pondok pesantren Lirboyo adalah legenda pondok pesantren klasik selain Sidogiri dan Langitan Terletak di Kediri, pondok pesantren ini terlihat cukup besar dibandingkan pondok pesantren lainnya Menaranya pun terlihat sangat tinggi Pendidikannya khas, pendidikan klasik Mengaji kitab kuning menjadi fokus di pesantren ini Uniknya budaya tulis menulis cukup tinggi di pesantren yang terbiasa memakai sarung setiap harinya Bisa dikatakan Lirboyo mirip dengan Langitan dan Sidogiri Untuk biaya masuknya, sangat murah Hanya 150 ribu rupiah dan 44.850 rupiah setiap bulannya Saya pun tidak mempercayainya Tapi ini benar-benar tercantum di brosur resmi Di saat banyak pendidikan dengan biaya puluhan juta Bahkan lima puluhan juta Beberapa pesantren ini justru memberikan kualitas dengan biaya yang cukup terjangkau Kiranya cukup sampai disini dulu ulasan kali ini Maaf, jika ada kesalahan dalam penyampaian data maupun ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton